Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Wah ulernya mules guys, sampai warga heboh tuh, sakit perut ya lor. Warga kampung sumur Klender Dren Sawit Jakarta Timur ini digegerkan oleh seekor ular berukuran 3 meter, good people, yang sedang berjalan di saluran air warga. Warga yang ketakutan langsung manggil Om Damkarni dari Sudin Jakarta Timur dan berhasil nangkep ini ular. Ternyata oh ternyata warga udah sering banget nemu ular di tempat ini guys. Waduh apalagi katanya ulernya sering ngumpet di plafon rumah. Menurut warga, kemunculan ular ini diketahui sejak mulai adanya pembukaan lahan untuk pengembangan proyek perumahan mewah nih. Di jalan Igusti Ngurah Rai Dren Sawit Jakarta Timur. Selain ular sanca, binatang seperti biawak juga udah sering banget nih. Berani masuk ke rumah warga. Walah-walah lama-lama jadi kebun binatang ini. Nah ini ngapain malam-malam itu orang narik-narik tambang di tengah jalan lagi. Eh ternyata ular lagi nyebrang ditangkep om ojol nih. Mau kemana sih lar nyebrang-nyebrang? Jemput anak ya? Waduh bang, musti hati-hati ya. Ngelawan doi, awas dipatok ntar. Kalau yang ini penemuan ular diciracas good people. Sebelumnya ular ini ditemuin warga pas lagi ngumpet di tempat sampah. Langsung ditangkep om damkar. Mulutnya disolasi deh. Biar gak mangap. Tuh kan lagi musim ular nih. Ibu-ibu bayi-bayi ya kepatuk ular nantinya. Aduh, ini ular panjangnya 5 meter guys. Kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor ciracas Jakarta Timur untuk diamankan. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET. Alright, sekian dulu informasi menggelitik di pagi hari ini buat good people ya. Jangan lupa, saksikan terus jejak persiwa di NET setiap Senin sampai Jumat jam setengah 6. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!